Ratusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pandeglang mendapat angin segar. Pasalnya usulan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Marusia Kabupaten Pandeglang tentang rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN telah disetujui Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Mutasi BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Furkon di Sekretariat Daerah Pandeglang pada selasa kemarin. Pemkap Pandeglang melalui BKPSDM sudah mengusulkan kebutuhan ASN sebanyak 530 formasi kepada Kementerian dengan formasi kebutuhan secara global terdiri dari formasi guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan CPNS. Pengajuan ini sudah sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja atau ANJAP dan ABK dari sebuah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pandeglang. Nah, kita belum tunggu aturannya saja. Apa diangkat, langsung diangkat, apa melalui BKPSDM tinggal tunggu aturannya saja di meangkan. Kalau yang kemarin itu, itu sisa yang kemarin kita 5.000. 5.000 gitu kan, sisanya 5.530. Itu kita bagi lagi. Kenapa banyak teknis? Nah, sekarang 400. Karena teknis sudah beberapa tahun, kalaunya sedikit saja. Ini sekarang 400 teknis. Guru 50, guru kan kemarin 5.000. Kesehatan pun banyak. Ini teknis sekarang. Baik, gantian lagi. Terima kasih.